Alright, you're listening to Revival Exclusive Content with Pastor Ari Wibowo Kita udah ngomongin begitu banyak hal-hal yang sangat-sangat menarik ya Khususnya tentang strength ini Dan buat sahabat Revival semua yang lagi mendengarkan sekarang Jangan lupa untuk dengerin episode-episode berikutnya Supaya teman-teman ngerti nih apa yang akan kita omongin sekarang ini Waktu ya Pastor Ari Kita tadi di episode sebelumnya ngomongin tentang God's ability and God's passion Mungkin boleh diceritain sedikit Ini kan penting banget untuk bisa tahu dan ngerti yang tadi bagian dari strength Seperti apa sih God's ability dan God's passion ini Dan gimana hubungannya salah satu dengan yang lain Apakah bisa cuma punya satu atau gimana Pastor? Oke ya, yang pasti harus disadari dan diingat lagi adalah bahwa Ability dan passion yang merupakan unity Di dalam strength itu asalnya dari Tuhan Sehingga tanpa itu diberikan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita Ya kita tidak akan bisa memaksa diri kita untuk bisa memilikinya Nah kalau itu diberikan Tuhan berarti strength itu bukan milik saya Wow oke ya Strength itu dipercayakan kepada saya Ya Oleh Tuhan Nah dipercayakan tentu memiliki sebuah purpose Memiliki tujuan besar Dan purpose-nya itu bukan untuk saya Purpose-nya adalah selalu balik lagi Bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah karena Tuhan yang mempercayakan itu Untuk apa? Kesejahteraan umatnya Sehingga strength itu Atau tanggung jawab kita di dalam strength itu adalah untuk mengembangkan dan melatih strength itu Menjadi sesuatu yang betul-betul bisa berdampak signifikan Bagi kesejahteraan umat Tuhan Nah sehingga dengan demikian yang terjadi apa? Mereka memuliakan nama Bapak di surga Bukan memuliakan saya Nah secara teknis Bicara tentang apakah seseorang bisa memiliki salah satunya Dan kemudian bisa membangun dampak yang signifikan Secara teknis ya Dan jawaban saya adalah secara natural Apakah seseorang misalnya contoh di dalam passion saja Apakah saya bisa memaksa untuk mencintai apa yang sebelumnya tidak saya cintai? Agak susah ya secara natural ya Misalnya ya kita dalam sebuah hubungan relationship ya Memaksa untuk mencintai sekalipun dia cantiknya minta ampun Baiknya minta ampun gitu ya Tapi kalau Kayak enggak Iya kalau itu memaksa enggak bisa Tapi untuk able menikah bisa enggak? Bisa Bisa Tapi pertanyaannya kalau enggak ada passion di situ Maka ya kemudian menjalankan apa yang kita bisa itu cuma Jadi sekedar ya mungkin jadi sekedar sesuatu yang palsu Atau kita menjalankannya hanya demi sebuah rutinitas tugas saja Nah beberapa pertanyaan yang sering kali muncul seperti ini Kalau saya enggak bisa Atau kalau saya sekarang ini ya tidak passion dengan pekerjaan saya Apakah saya bisa jadi passionit? Secara natural saya katakan tidak bisa Tetapi ingat di luar faktor yang natural itu ada faktor yang namanya supranatural Yaitu adalah kedaulatan Tuhan sendiri Kalau memang Tuhan mau mengubah itu dan membuat kita mencintai itu Ya bisa tetapi ingat bahwa Tuhan punya tujuan Wow Nah itu yang disebut dengan panggilan Yang pada akhirnya kita kenal dengan nama calling ya Callingnya apa sih gitu Nah lalu sebaliknya Kalau misalnya saya cuma bermodalkan passion saja Bisa enggak saya membangun dampak yang signifikan itu? Ya kita ingat ya di episode 1 ya Bahwa dampak signifikan itu adalah Ketika apa kehidupan kita fruitful and multiply Yaitu apa tuh? Expand the kingdom of God di muka bumi ini Ya sehingga dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus Adalah satu-satunya Tuhan Dan selamat di dalam kehidupan mereka Melalui pekerjaan yang kita lakukan Yaitu apa? Dengan mengembalakan memuridkan mereka Itu kerangkanya Nah tapi ketika bicara Kalau saya cuma bermodalkan passion saja Saya suka banget nih Tapi enggak ada ability-nya Bisa enggak? Itu kemudian saya menjadi bisa Nah jawaban saya secara natural Sekali lagi ya Kalau sudah ada passionnya Tapi disitu belum terlalu bisa Menurut saya jauh lebih mudah Jauh lebih mudah Iya kenapa? Karena ketika kita passionate dengan sesuatu yang kita belum bisa Masa iya sih Terus jadi males-malesan melakukannya Untuk belajar Iya enggak? Tetapi ada enggak orang yang Passionnya dengan sesuatu Tapi kemudian tidak berintegritas Nah kita ngomong ini Strength integrity kan? Kalau dia enggak berintegritas dengan membangun disiplin Untuk melatih dirinya dan mengembangkan Apa yang tadi strength yang Tuhan percayakan kepada dia Ya enggak bisa juga Tanggung jawab untuk mengembangkan, melatih Itu harus dari diri kita Nah cuma secara natural Kalau misalnya seseorang Anu saya ini belum tahu nih kak Yang mana yang menjadi ability saya Dan mana yang menjadi passion saya Lebih baik saya mulai dari mana ya? Secara natural Jawaban saya adalah Mulai dari apa yang jadi hobi kamu Apa yang mendekat ya? Apa yang paling dekat Dengan hobi itu Ya kan? Nah lakukan itu Secara konsep Tinggal bangun disiplinnya Untuk melatihnya Secara serius dan secara sungguh-sungguh Karena tadi kalau belajar dari Keluaran 3 ya Yang tentang bagaimana Tuhan manggil Musa Itu kan dari peristiwa sehari-hari Pada saat Musa apa? Melakukan pekerjaan sehari-harinya Menggembalakan Domba yang adalah Bukan miliknya dia bahkan Tapi dombanya Dari hitro atau mertuanya Ya kan? Tapi kalau dia gak passionate menjalankan itu Ya pasti dia menjalankannya sembarangan Bener apa tidak? Ya pasti Iya kan? Dari situlah kemudian Panggilan itu Muncul Jadi di dalam kata passion Itu bukan berarti sesuka-sukanya ya Passion itu Mengandung tanggung jawab Untuk kita kemudian Mengembangkan dan melatihnya Sehingga kita jadi punya Ability Yang Atau punya kompetensi ya Kita itu kompeten Untuk kemudian memperluas Kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tapi ingat Bahwa itu semua Kalau Tuhan tidak berkehendak Dan Tuhan tidak mau Lakukan itu dalam kehidupan kita Ya Sengotot apapun kita Lakukan tidak bisa Karena itu penting bagi kita Sekali lagi Untuk kemudian bisa Menyelaraskan Bisa mengkalibrasi ulang Dalam cara pengenalan kita Kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton